Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengakui serangan udara Amerika Serikat ke Yaman yang menargetkan Houthi belum bisa melumpuhkan kelompok pro-Palestina itu. Meski demikian, Biden mengatakan pasukan Amerika Serikat masih akan terus melancarkan serangan terhadap Houthi. Adapun dalam serangan terbaru pada hari Rabu pekan ini, Amerika Serikat meluncurkan puluhan rudal di Laut Merah untuk membombardir Houthi. Serangan itu dilakukan beberapa jam setelah Houthi menyerang kapal kargo Amerika Serikat dengan drone atau pesawat tanpa awak. Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan serangan itu bakal mengerus kemampuan Houthi dalam meneruskan serangan terhadap kapal internasional dan kapal dagang. Namun Biden pada hari Kamis mengatakan sebaliknya. Diberitakan dari Russian Today pada Jumat 19 Januari, Biden mengatakan serangan Amerika Serikat belum bisa menghentikan Houthi. Serangan udara pada hari Rabu pekan ini adalah serangan keempat yang dilancarkan Amerika Serikat terhadap Houthi sejak pekan lalu. Pesawat tempur Amerika Serikat dan Inggris menembakkan sekitar 70 rudal pada hari Kamis dan Jumat, dilanjutkan serangan pada hari Sabtu, Selasa, dan Rabu. Setelah Biden mengungkapkan kegagalan serangan itu, Komando Pusat mengumumkan bahwa pihaknya telah melancarkan serangan lain. Menurut Komando Pusat, serangan itu menargetkan rudal Houthi yang diklaim sudah ditembakkan ke arah kapal dagang. Namun di sela-sela waktu antara dua serangan itu, Houthi tetap menyerang kapal yang melintasi Laut Merah dan Teluk Aden. Houthi menyerang kapal kargo Amerika Serikat dengan rudal balistik pada hari Senin pekan ini. Sehari berselang, kelompok asal Yemen itu menyerang kapal Yunani yang menuju ke Israel dan menyerang kapal Amerika Serikat pada hari berikutnya. Sejak perang Israel Hamas meletus tanggal 7 Oktober tahun lalu, Houthi mulai menyerang banyak kapal dagang di Laut Merah. Houthi bersumpah akan terus melancarkan serangan hingga perang Hamas Israel berakhir dan blokade di Gaza dicabut.